Intro Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabren menghadiri sekaligus menandatangani kesepagatan bersama antar Rumah Sakit Pengampun Nasional Rujukan Kardiofaskular, Rumah Sakit Jantung, dan Pemuludara Harapan Kita, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Marjono, dan Rumah Sakit Kanker Darmais dengan Pemerintah Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Allah Jaya Tingang pada Senin 4 Juli 2022. Kesepakatan kerjasama yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kepedulian Pemprov Kalteng terhadap kesehatan masyarakat. Kesepakatan jalinan kerjasama antar Rumah Sakit ditandai dengan penanda tanganan yang dilakukan oleh Gubernur Sugianto Sabren beserta Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pemuluh Darah Harapan Kita, Dr. Dr. Iwan Dakota, SPJP, Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono, dan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais. Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabren menyampaikan berdasarkan data dari RSUD Dr. Doris Silvanus tahun 2021, penyakit jantung dan pemuluh darah, stroke dan gagal ginjal merupakan penyebab kematian terbanyak. Sementara itu di Indonesia sendiri, penyakit seperti jantung dan pemuluh darah, stroke, kanker, diabetes melitus, serta gagal ginjal tidak hanya terjadi menyebabkan angka kesakitan dan kematian terbanyak, tetapi juga menyebabkan beban pembiayaan kesehatan terbesar. Sehingga diharapkan melalui penanda tanganan kesepakatan kerjasama antar Rumah Sakit ini dapat menjadi langkah awal dalam mencapai penurunan kesakitan maupun kematian akibat penyakit-penyakit tersebut. Lebih lanjut, Sugianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan atas dukungannya terhadap Provinsi Kalibat Tertengah dalam peningkatan pelayanan penyakit-penyakit penyebab kematian tinggi dan berbiaya besar. Sehingga Gubernur juga berharap ke depan RSUD Dr. Doris Silvanus terus meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanannya. Demikian juga rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Kalibat Tertengah agar selalu dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Kalibat Tertengah. Dari Kota Palangkaraya, Fardwari Rakyatno melaporkan. Terima kasih telah menonton!